Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, saudara berperingati satu bulan aksi di depan kantor BP Bata. Ribuan warga Melayu berkumpul di lapangan Sempula. Berkumpulnya ribuan masyarakat Melayu ini merupakan bentuk solidaritas terhadap warga Rempang yang terdampak pembangunan Rempang Eco City. Sejak pukul 8 pagi, ribuan masyarakat Melayu Pulau Rempang berkumpul di lapangan sepak bola dataran Muhammad Musa, Kelurahan Sempulang, Kejamatan Galang. Berkumpulnya ribuan warga ini merupakan bagian dari peringatan perjuangan masyarakat Rempang yang mengusik trauma atas kejadian pada 11 September 2023 lalu. Hari ini merupakan tempat sebulan, 35 warga diamankan polisi saat demo anarkis di depan kantor BP Bata. Dan hingga saat ini, 35 warga tersebut masih ditahan di Mapore Sabarelang dan Mapore Kebri meskipun berbagai pihak telah meminta adanya penangguhan penahanan. Dalam acara ini, mereka melantunkan solawat, bergunajat dengan melantunkan doa, berpantun, berorasi, dan menyatakan sikap tetap menolak penggusuran dan relokasi. Sikap menolakan tersebut setidaknya terlihat dari bait pantun yang diungkapkan dengan lantang. Indah Rempang galang jangan diusik Ini tanah, tanah bertuah Habtualak mana berani Hidup pula zaman Melaka Kami tak akan lepas tanah ini Tanah ini Tanah pusaka Berkebun jeruk Di tanah batan Banyak pula pokokku ini Tempat tertanam Temudi kami Hidupkan mati kami di sini Sebentar dalam orasi perwakilan warga dari kampung-kampung yang hadir Mereka mengajak untuk terus bersama berjuang mempertahankan tanah yang diwariskan leluhur Di akhir kegiatan warga membentangkan sepanduk dan karton bertuliskan pesan penolakan terhadap rencana relokasi sebagai dampak pembangunan kawasan Rempang Eko City Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Bata